Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Penjumpa lagi di video kali ini Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC Mega bintang UFC Conor McGregor menginginkan duel melawan juara untuk UFC 300 Ada dua nama juara yang masuk dalam tafsiran para penggemar UFC sebenarnya sejak lama telah menjadwalkan duel Akbar untuk Conor McGregor dengan memberinya lawan seperti Michael Chandler Kedua petarung ini juga sebelumnya telah bersama-sama menjadi pelatih di The Ultimate Fight Car McGregor dan Chandler juga telah beberapa kali bertatap muka dan saling bersinggungan di media sosial Namun sampai sekarang keduanya belum jelas kapan mereka akan benar-benar berada dalam satu Octagon untuk bertarung Dalam hal ini McGregor yang sebenarnya sulit untuk kembali bertarung karena kesibukannya sebagai bintang film Sedangkan Chandler selalu siap kapan McGregor mau dia selalu ikut alur saja Namun melihat postingan McGregor baru-baru ini Dia tampak enggan bertarung dengan Michael Chandler yang dianggapnya petarung yang konyol The Notorious bahkan menginginkan pertarungan melawan juara langsung dalam event UFC 300 bulan April nanti Jangan beri aku bocah konyol, beri aku juara untuk 300 Cuit McGregor dalam sebuah postingan yang telah dihapusnya Banyak penggemar yang menganggap bahwa orang konyol yang dimaksud adalah Michael Chandler Namun juara yang dimaksud dalam postingan tersebut memiliki banyak penafsiran Ada yang menganggap itu adalah juara kelas ringan UFC Islam Makachev karena diketahui McGregor sebelumnya bertarung di kelas ringan Ada juga yang menganggap itu adalah juara kelas menengah yang baru Drikus Duplesis Dikarenakan McGregor sebelumnya menyebut bahwa dia akan kembali bertarung langsung di kelas menengah Namun melihat status McGregor yang tidak pernah menang dalam 7 tahun terakhir Sulit rasanya dia langsung melawan sang juara Apalagi melawan petarung yang sedang on fire seperti Islam Makachev Dimana sebelumnya mereka pernah hampir baku hantam saat sedang berada di Dubai Kemudian kabar yang mengembirakan dari Umar Nurmagomedov Yang akhirnya mendapatkan seorang lawan di UFC Sudah lebih dari setahun saudara sepupu legenda UFC Habib Nurmagomedov tidak mentas di oktagon Umar Nurmagomedov terakhir kali berlaga pada 14 Januari 2023 Di UFC Vegas 67 Jaguan kelas bantam itu mengalahkan Ronnie Barcelos dengan KO pada ronde pertama Nurmagomedov sebetulnya sempat punya jadwal tampil pada 5 Agustus lalu Dia diagendakan mengawal laga utama UFC Nashville dengan melawan Corey Sanhagan Namun jaguan kelahiran 3 Januari 1996 ini mundur pada pertengahan Juli karena mengalami cedera bahu Setelah pulih Nurmagomedov ingin segera tampil lagi namun dia mengalami kesulitan mendapatkan lawan Dalam beberapa bulan terakhir Umar Nurmagomedov menyatakan rasa frustasi karena tidak ada jaguan yang mau berhadapan dengannya Sedih hanya menghabiskan kehidupan di sesana Berharap ada hasilnya jika siapapun ingin bertarung Nomor saya masih sama Cuit Umar Bos UFC berkepala Dana White mengkonfirmasi susahnya mendapatkan lawan untuk jaguan pemilik rekor tak terkalahkan 16-0 itu Menurut White tidak ada jaguan ranking atas yang berani mengambil resiko menghadapi Umar Nurmagomedov Jika kalah jalan mereka menuju tangga penantang juara bisa hancur Nurmagomedov sendiri sekarang menempati ranking 13 di kelas bantam Alhasil dia seharusnya dipertemukan dengan jaguan di 10 besar Dia adalah orang yang tidak diinginkan siapapun untuk bertarung 100% susah mendapatkan lawan untuk dia kata Dana White Setelah lama menunggu Sekarang akhirnya ada juga jaguan yang berani menghadapi Umar Nurmagomedov Hal itu diungkapkan oleh manajernya Ali Abdelaziz Akan tetapi dia tidak membeberkan siapa pertarung tersebut Abdelaziz hanya membeberkan bahwa waktu pertarungan buat kliennya tersebut sudah ditentukan Akhirnya ada seorang yang mau bertarung dengan Umar pada bulan Maret Cuit Abdelaziz Jika menyimak jadwal UFC pada 2024 Event UFC pada 2 Maret seharusnya digelar di Arab Saudi Tetapi gelaran itu diundur sampai 22 Juni Sehingga ajang 2 Maret akan berlangsung di UFC Apex Las Vegas Ajang tersebut kebetulan belum memiliki laga utama Sehingga Umar Nurmagomedov kemungkinan akan mengisi slot itu Beberapa jaguan top seperti Muhammad Mukhaef Jairzinyar Rosenstreich juga akan tampil pada 2 Maret mendatang Siapakah yang akan menjadi lawan Umar Nurmagomedov di duel nanti? Tuliskan di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton